Susul Solo, Bandung siap gelar Drawing Piala Dunia U22-2023. Wali Kota Bandung, Yana Mulyana siap gelar Drawing Piala Dunia U22-2023 yang sempat batal. Sejatinya, Drawing Piala Dunia U22-2023 akan digelar di Bali, 31 per 3. Sayangnya, FIFA memastikan acara itu batal digelar. Keputusan itu dibuat tak lama setelah Wali Kota Gubernur Bali, Iwayan Koster yang mengirim surat ke Menpora soal penolakan kehadiran Israel. Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, mengaku siap andai ditunjuk untuk menggelar Drawing Piala Dunia U22-2023. Pria berusia 58 tahun itu berambisi membantu Indonesia untuk menjadi tuan rumah yang baik. Prinsip kita kalau ditunjuk oleh PSSI, pemerintah, FIFA, kita akan coba jadi tuan rumah yang baik, ucap Yana, dikutip bolasport.com dari antaranyus.com. Kita mah prinsip siap-siap saja, jika ditunjuk gelar Drawing, karena kita kan hanya tempat latihan. Yana sesumbar bahwa seluruh fasilitas pendukung Piala Dunia U22-2023 telah siap. Ia berharap ajang dua tahunan itu tetap bisa terlaksana, karena hal itu bisa menjadi kebanggaan Indonesia di kanca dunia. Ya iyalah, Piala Dunia U20 tetap bergulir, ini kan kebanggaan buat Indonesia ya. Bukan hanya Bandung saja, pungkas wali kota Bandung tersebut. Sebelumnya, komentar serupa juga dilontarkan oleh wali kota Solo, Gibran Raka Buming. Anak kandung dari Presiden Joko Widodo itu juga mengaku siap menggelar Drawing, andai Solo ditunjuk. Jika ada perintah dari PSSI atau Menpora, kami siap, tutur Gibran. Saya tunggu saja berita resminya seperti apa dari FIFA dan PSSI. Yang saya tahu hanya pembatalan Drawing saja, sambungnya. Situasi pembatalan Drawing Piala Dunia U22-2023 sebenarnya bukan masalah yang patut disepelekan. Pasalnya dengan kejadian ini, FIFA bisa saja mencabut hak Indonesia sebagai tuan rumah. Selain itu, sanksi berupa pembekuan hingga tak bisa mengikuti kegiatan kalender FIFA bisa menanti Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!